Intro Ih gemes banget, kawaii abis ya bos Hewan berbulu yang satu ini emang gampang bikin hati jadi meleot jatuh sayang Udah lucu, mukanya gemes, enak banget dielus dan dipeluk Terus gak berisik pula, cucok nih buat anda yang pengen pelihara hewan kesayangan Tapi pengennya rumah tetap tenang Eh bos, kalau ukurannya mini gini sih emang imut ya Tapi gimana kalau si kelinci badannya raksasa Masih keliatan imut gak ya? Jangan salah bos, yang raksasa bukan cuma badannya, tapi juga cuannya Iya, si kelinci bongsor ini harganya selangit bos Dan peminatnya banyak banget Kita kenalan yuk sama Kang BA Yang sukses mendulang cuan dari hasil budidaya kelinci raksasanya Saya mulai bertanak kelinci dari 2018 Yang salah satu yang spesial disini mungkin ada German Giant Mau tau seperti apa, tetap di cuan bos Oh, sesuai namanya, German Giant Kelinci ini bisa tumbuh meraksasa sampai punya panjang badan 70 cm Dan bobotnya nyampe 12 kg bos Wih, kelinci seukuran anjing nih bos Kalo dijajarin sama kelinci biasa, bakal keliatan banget nih beda ukurannya Mulai dari badannya, kaki sampai telinganya Lebih besar 3 hingga 4 kali lipat bos Hihihi, beneran Giant ya kamu Bani Nah, uniknya si bongsor ini banyak banget penggemarnya bos Karena meskipun badannya raksasa, hatinya tetap Cinderella Hihihi Cute banget perangainya Si gemoy ini tetap suka dibelai, disayang-sayang, digendong, dan dipeluk Uh, cocuit Syaratnya, kita sudah membangun bonding dengannya sejak bayi bos Minimal setelah lepas masa menyapih di usia 2,5 bulanan bos Jadi mereka akan nyaman deket-deket kita Soalnya, kalo mendadak ketemu orang asing, mereka suka gugup, gelisah, terus jadinya agak agresif bos Ini reaksi alamis ya Rata-rata yang beli ya, udah punya kelinci yang kecil, jadi pengen yang gede Tapi siap-siap ya bos, karena si Bani Raksasa ini makannya banyak banget Hihihi, sesuaikan sama ukuran tubuhnya Sehari nih, bisa habis sampai setengah kilo pelet bos Dua kali lipat lebih banyak daripada kelinci biasa Yang rata-rata porsinya cuma 200-an gram per hari Nah, perawatannya juga gak jauh beda dengan kelinci biasa bos Mereka penyuka kebersihan, jadi kandangnya kudu clean tiap hari ya Kalo jorok, mereka bisa stres, terus gampang sakit bos Kasian kan? Apalagi si giant ini, keliatannya doang garang dan sangar Karena badannya gede, aslinya mah mereka rapuh bos Kayak kita, hihi Tau gak, si giant ini terancam berumur pendek Kalo kita di Indonesia salah merawatnya Maklum, do ini kelinci bule asal Rumania Jadi emang kudu adaptasi banget sama iklim katul istiwa kita Karena penyakitnya tuh agak aneh-aneh sih Menurut saya ya, ada pilab, ada koksi, ada apa Nah, biar gak gampang sakit, si giant kudu rutin divaksin ya bos Terus vitamin buat dia juga jangan sampe sekip Biar daya tahan tubuhnya juga oke Ironisnya nih bos, pasar Jerman Giant sangat selektif Si giant harus perfect banget fisiknya Untuk mencapai harga jual yang maksimal Karena kalo enggak, harganya bakal jatuh Bahkan gak laku bos Kalo nemu kasus begini, biar gak rugi kegedean Terpaksalah Kang BA menjualnya untuk kebutuhan kelinci pedaging Hiks-hiks-hiks, sedih kan bos? Tapi tetep bos, kelinci jenis ini banyak banget fans garis kerasnya Terutama kolektor, penghobi dan pembudidaya kelinci Buktinya, angka penjualannya terbilang paling tinggi dibanding kelinci jenis lain bos Padahal harga perekornya mahal loh bos Antara 3 sampe 10 jutaan Wih, kelinci sultan ini mah Nah, kalo bos masih pikir-pikir mau pelihara kelinci segede gaban ini Kang BA juga punya banyak kelinci lainnya Nih, salah satunya Siva Zilop yang bulunya gondrong cantik banget Kelinci-kelinci ini nih, ratunya lomba karena tampilannya yang menawan bos Yah, namanya juga ratu panggung Siva Zilop kudu rajin nyalan bos Rajin grooming biar bulunya tetap cantik dan gak kutuan Beda banget sama si jayan yang lasak parah Haha, aktif banget dia bos Jadi agak PR ya kalo mau dimandiin segala Tapi kalo kandangnya bersih, mereka bisa kok membersihkan dirinya sendiri bos Eh bos, ngomong-ngomong masalah budidaya Ternyata bisa dipelajari siapa aja loh bos Kayak Kang BA nih Sebenernya latar belakangnya adalah orang pariwisata Tapi hobinya beternak kelinci lah Yang ternyata malah bawa hoki Padahal ini cuma hobi sampingan loh bos Oh mesti sih gak tentu sih kalo yang ini sih Soalnya kan hitungan panennya kan gak bisa kayak ayam gitu kan 40 hari panen Kalo yang ini ya tergantung dia birahinya kan Tapi kalo rata-rata dapet lah 10-20 per bilan Beuh, kalo sampingannya segini sih siapa yang gak mau ya Nah, namanya budidaya modal utamanya ilmu bos Kudu rajin menggali pengetahuan Gimana cara beternak yang baik dan benar Biar hasilnya maksimal dan mengurangi resiko gagal bos Sayang banget kan kalo udah susah-susah kita pelihara Tapi caranya salah Si Bani malah mati Hiks, patah hatinya bisa dua kali bos Eh, buat yang pengen belajar cara beternak kelinci yang baik dan benar Kang BA siap dan open setiap saat loh Makanya main sini bos Biar bisa ketemu aneka jenis kelinci Pelajari kebiasaan dan cara merawatnya Terus mulai rintis peluang bisnisnya Biar cuannya sama-sama kita bos Meskipun bisnis ini sampingan Tapi cuannya menggiurkan Oke, yang penting cuan bos Selamat pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa